Sejumlah relawan yang tergabung dalam Satuan Gugus Tugas COVID-19 melakukan sterilisasi dengan cara penyemprotan disinfektan di area gedung rumah sakit umum daerah kota Cilogon di Kelurahan Bumi Panggung Rawi Indah, Ahad 10 April 2020. Anggota Satgas Gugus Tugas Ujang Syamsul mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari temuan warga Cilogon yang positif terpapar virus corona. Setelah mendapati temuan ini, kami langsung melakukan rapat dan sesuai dengan prosedur, maka selain isolasi mandiri sekitar area juga kami semprot dengan disinfektan. Ia mengatakan, untuk melakukan penyemprotan pihaknya menggandeng relawan PMI, BPBD, serta OPD lain. Untuk disinfektan, kata dia, pihaknya menyiapkan ribuan liter guna mensterilkan area gedung RSUD yang cukup luas. Sekitar 2.000 liter disinfektan yang kami siapkan untuk melakukan penyemprotan di seluruh area ini yang mencakup beberapa gedung dengan lahan yang cukup luas. PLT dirut RSUD Cilogon, Dr. Ariadna, mengatakan, selain penyemprotan, pihaknya juga sudah mulai melakukan rapid test bagi ratusan karyawan RSUD. Ia berharap hasil tes tersebut negatif dan tidak membawa dampak kepada siapapun. Kami berharap kepada warga sekitar agar tidak ada stigma buruk terhadap korban virus COVID-19, apalagi mereka yang tinggal di dekat dengan gedung RSUD. Tanto Jokabar TV melaporkan. Tanto Jokabar TV melaporkan. Terima kasih. Jokabar TV melaporkan.